Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung Di channel Arisul Di sini kita akan belajar balik Karena di sini kami akan berbuat tutorial Jangan lupa doang kami dengan subscribe, like, komen, dan share Oke semuanya mari kita belajar lagi Kita di sini akan belajar tentang powerpointnya Oke Buat anda yang ingin belajar powerpoint Video ini tepat sekali Karena video ini saya akan jelaskan Bagaimana sih cara menggunakan powerpointnya Ini panduan ini khusus pemula ya Buat anda yang ingin belajar powerpoint Semoga panduan dasar ini bermanfaat untuk anda Oke sebelum kita lanjut Kita awali dengan mengucap Basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Semoga ilmu yang anda belajar bermanfaat Oke Di sini kami menggunakan Windows 11 ya Anda mau menggunakan Windows 11 Atau mungkin Windows 7 Atau mungkin Windows 10 juga Tidak ada masalah ya Sama saja Dan di sini kami menggunakan powerpoint Yaitu yang versi powerpoint 2019 Kalau kita buka seperti ini Klik kanan saja langsung klik open Nah Ini kita lihat tampilannya seperti ini Untuk powerpoint 2019 Kita klik Di sini saja langsung ya Blank presentation Klik saja Ini membuat halaman baru ya Nah kita bisa cek di sini File untuk melihat powerpoint kami Nah ini powerpoint kami menggunakan powerpoint 2019 Oke langsung Di sini kalau kita membuat sebuah dokumen baru Tampilannya seperti ini ya Oke Nah ini Ini bisa kita hapus ya Kotak ini Kalau tidak anda gunakan Caranya bagaimana cara menghapusnya Pertama Kita klik terlebih dahulu ya Ini kotak ini Klik Lalu anda tekan delete pada keyboard anda ya Pada keyboard anda anda tekan delete saja langsung Oke Ini akan terhapus ya Nah Kita klik lagi di sini Ini ya Ini Kita klik Lalu kita tekan delete pada keyboardnya Oke Ini terhapus Ini halaman powerpoint kita Sekarang kita di sini akan belajar Mengganti background ini Atau Mengganti tema ya Jika anda ingin Mengganti background juga bisa Dengan background anda Kalau anda ingin menggunakan tema juga bisa Anda coba masuk ke desain saja di sini Nah di sini ada tema yang disiapkan oleh Powerpoint sendiri Cara menggunakannya seperti ini saja Kita coba klik saja klik Nanti akan ter Pasang seter otomatis seperti ini ya Kalau mau pilih yang ini Klik saja seperti ini Kalau pilih yang ini Klik saja Oke Nah ini blank ya Oke Kalau ini Oke Ini Bepes ya Anda mau menggunakan yang mana ya Oke Satu contoh saya akan gunakan yang ini ya Klik Nah seperti ini Kalau anda ingin menggunakan Background anda Yang sudah anda siapkan ya Misalkan ya Anda klik kanan seperti ini saja Klik kanan Lalu pilih format background Oke Lalu di sini anda pilih Victor Victor fill Nah Lalu di sini anda pilih Inkset Nah Inkset Lalu anda pilih from fill Oke Oke Selanjutnya disini Ada masuk ke halaman ini ya Background anda Misalnya saya akan gunakan Background yang ini saja Klik Lalu pilih Inkset Nah Nanti backgroundnya itu masuk ya Ini terganti Ini kalau misalkan anda ingin Menggunakan background anda sendiri ya Nah ini anda bisa atur transparan Misalnya semakin transparan Semakin transparan Seperti ini disini ya Jadi backgroundnya semakin transparan Oke Misalkan anda ingin menambahkan sebuah tag disini Misalkan seperti ini Saya akan tambahkan Masuk ke Inkset ya Saya akan gunakan What at saja ya Klik saja disini What at Lalu pilih Textnya yang mana Misalkan saya gunakan Yang ini coba ya Oke Yang ini saya tulis Welcome misalkan ya Atau selamat datang Itu saja Selamat datang Datang Oke Ini warnanya bisa anda ganti ya Oke disini Bebas ya Seperti ini Mau pilih yang mana Misalkan yang ini saja Atau yang ini Atau yang ini Oke Yang ini saja ya Oke terlihat Jelas Nah seperti ini Kalau anda mau mengganti The syntaxnya ya Kita masuk ke sini saja Boom Misalkan kita ganti Misalkan yang ini ya Oke Bebas ya terserah anda Oke seperti itu Nah Desain text ini Kita bisa tempatkan Dimana saja Terserah anda Misalkan kita tempatkan Di tengah saja ya Disini untuk starting awal Selamat datang Ya di slide pertama Mau kita beri effectnya Tulisan selamat datangnya Kita berikan effect Sebuah animasi Kita masuk saja ke sini Animasi ya Klik animasi Lalu anda lihat disini ya Tab sini Ini adalah animasi ya Misalkan kita beri effect Seperti ini Ini effect yang ini apa ini Oke ini baggedip ya Kalau ini Oke ini seperti ini Oke ini Naik ke atas Ini pelan Kalau ini seperti ini Oke yang ini saja ya Sementara Nah ini kan effectnya Seperti ini Bisa anda lihat Oke Ini kita apply saja Oke Ini effectnya seperti ini Oke seperti ini ya Kalau misalkan anda ingin Lambatkan effect slate Ini kan Nah ini akan Anda atur lebih lambat lagi Kita masuk ke panel disini Posisinya masih di animasi disini Lalu klik Animasi panel Kita klik saja Klik Nah disini anda atur Misalnya semakin disini Bisa Oke Semakin lambat ya Oke Dan jangan lupa disini Anda atur juga disini Kliknya Pilih start with preview Jadi Kalau File for when dibuka Ini langsung otomatis Terplay ya Jangan posisinya disini On click Jangan posisinya di On click Kalau posisinya di on click Berarti sebelum kita click Nanti Selamat datang ini Efek animasinya Nggak Berfungsi ya Atau nggak jalan Jadi kalau seperti ini Nanti Pas File for when kita buka Itu langsung jalan Seperti ini Oke Selamat datang Nah Ini satu contoh Seperti ini dulu Nah Misalkan kita akan Menambahkan Sobat Slate baru Disini halaman baru Nah disini ya Klik kanan saja disini ya Klik kanan Oke Anda perhatikan Pilih New slate Oke Klik saja new slate Nah tampilnya seperti ini Otomatis Nah background akan Mengikuti Nah misalkan disini Ada backgroundnya Ingin Beda ya Jadi ini backgroundnya Kayu seperti ini Dan background di slate Kedua itu beda Dan Anda ingin ganti Juga bisa ya Anda masuk ke sini saja Langsung ya Nah kalau ininya tertutup Tertutup seperti ini Nah Anda klik kanan saja Seperti tadi Lalu pilih format background Nanti biar panelnya itu terlihat Seperti ini Lalu pada pilihan ini ya Nah ini Victor Or Victor Seperti tadi Pilih inside From fill Oke Lalu Anda cari backgroundnya Misalkan kita gunakan yang ini Klik saja Nah ini Ini sudah terganti Jadi beda ya Background kedua Dan background ketiga Itu beda Oke Nah ini Disini kita tinggal tambahkan Sebuah text Misalkan Ini kan text awal Disini selama datang Nah Disini kita tambahkan Misalkan text Tugas kelompok Tugas kelompok Seperti ini Tugas kelompok Ini kita Ganti ya Gunakan desain yang ini mungkin Oke Yang jelas ya Nah disini Seperti ini Kita tempatkan di tengah Kita masuk home Nah Seperti ini Ini belum ada packnya ya Misalkan bawahnya kita isikan Satu Oke Namanya siapa Misalkan namanya Ini tugas kelompok ya Rahma ya Rahma Wati Dan keduanya Misalkan dua Ari Oke Ari Selular Misalkan ya Lalu Lalu ketiganya Misalkan Wafa Oke Afguro Kuro Dan keempatnya Misalkan Siswanto ya Siswanto Nah seperti ini Nah seperti ini Ini kan kita bisa block Lalu kita perbesar Misalkan namanya ini Perbesar Biar jelas ya Kita Textnya bisa kita ganti warna Misalkan disini kita ganti warna Warna putih Kita bisa geser ke tengah disini Oke Seperti ini Nah ini tugas kelompok Kita kasih efek ya Kita kasih animasin Kita masuk sini Transmission Lalu kita cari animasinya Seperti tadi ya Misalkan yang ini Atau yang ini ya Atau mungkin yang ini Efek yang jatuh kan ada ya Kita cari efek jatuh Nah ini tugas kelompok Kita masuk panel ya Biar jelas kita masuk panel Oke ini efeknya Untuk panel tugas kelompok Oke Ini kita tulis aja Klik pilih saja Start view Oke kita klik coba Nah seperti ini Selanjutnya masuk ke sini Efek animasinya Kita pilih yang mana ini Nah disini banyak ya Ini Jadi ada banyak efek ya Yang ini Yang ini Oke Saya akan gunakan efek yang Mana ini Yang ini coba Nah yang ini bagus ya Oke yang ini saja Oke Nanti setelah tugas kelompok keluar Ini saya klik on Start view saja langsung Seperti ini Oke Hasilnya seperti ini ya Kita apply seperti ini Ini kan jalannya bareng nih Kalau kita apply Apply semua ya Nah ini Jadi ini duluan Harusnya kalau kita ingin atur seperti ini Tukas kelompok terlebih dahulu Baru nongol nama-namanya ya Oke Seperti ini cara ngaturnya Nah seperti ini Nah anda perhatikan di posisi disini ya Nih Ini kita atur Kita geser Kesini Paling depan disini Sini Ini juga Geser Jangan berurutan ya Anda aturnya disini Jangan berurutan Nanti hasilnya itu Bergantian Seperti ini Seperti ini misalkan ya Oke Sekarang coba kita play ya Kita play hasilnya seperti apa Oke Oke Nah kita play dari atas disini ya Klik play Ini masuk Langsung masuk ini Nah ini bisa anda lihat ya Hasilnya seperti ini Tukas kelompok Satu Rahmawati Dua dikena Dan seterusnya ya Ini seperti ini Jadi cara mengaturnya di Animation funnel disini ya Anda perhatikan Oke Misalnya kita akan menambahkan slide baru lagi disini Ini sudah ya Kita klik kanan lagi Pilih new slide lagi Oke Nah ini tambahin seperti ini Untuk background Mau ikuti background utama ya Kalau misalnya mau ganti lagi Saat mudah sekali Kita klik saja disini layar Lalu pilih From background Lalu kita cari ya Disini terbuka kotak gelo seperti ini Lalu pilih insert From fill Kita cari background Misalkan yang ini Kita klik insert Nah ini background sudah masuk Misalkan anda ingin menambahkan sebuah gambar ya Disini ada gambar Ini kita hapus saja kolom ini Atau bisa Dari sini juga bisa nih Ada tulisan kotak-kotak seperti ini Kalau tidak mau anda hapus Pilih gambar disini Vector Lalu anda ingin menambahkan sebuah vektor Disini gambar apa ini Misalkan ini ya TV Ini sebagai contoh saja Nah ini Seperti ini Ini gambar ini juga kita bisa Beri efek animasi Nah seperti ini Misalkan kita tambah animasi lagi disini Ini bisa ya Ini misalkan seperti ini Oke ini Ini atur on click lagi start Lalu disini kita Tambahkan Judul misalkan Foto tugas Kayak gitu ya Foto tugas Tugas seperti ini Ini tidak jelas ya Seperti biasa Kita klik saja Kita masuk format Kita atur warna yang bagus ya Nah ini saja Saya akan tempatkan Disini Beri efek Animation Misalkan yang ini coba Oke yang ini saja Atur disini On click Nah Ini maka hasilnya seperti ini Kalau kita play Oke Set Ini kita bisa beri bingkai ya Sampingnya Kita masuk format Nah ini Kita klik Misalkan seperti ini Atau mungkin seperti ini Ini bebas Terserah anda Mau memberikan bingkai seperti apa Misalkan seperti ini Nah yang ini juga bisa Nah seperti ini Ini kita kasih bingkai Ini kita tempatkan di tengah saja Oke seperti ini Ini keser Oke Sebagai contoh Seperti ini saja Nah disini kita beri tombol Saja ya Ini sampai sini Tugas 1 disini Kita beri tombol Next ya Tombol next Tanda panah Nanti biar masuk ke sini Masuk ke sini Kita buat tombol Disini masuk Hinset Snap Kita cari tombol Arah Misalkan yang Arah ke sini Nah ini Kita tempatkan disini Nah kita tempatkan disini saja ya Oke Lalu insert Pilih snap Kita gunakan yang Arah yang disini Oke Kita samakan Oke Kita beri nama Di dalamnya Klik kanan Pilih add text Nah ini Add text Kita pilih Back Kayak tulis Back Oke ini kurang besar Kita kecilkan saja Untuk apa Textnya Terlalu besar ya Nah seperti ini Packs Nah disini Klik kanan Pilih edit text Disini kita pilih Next Kita kecilkan lagi Biar cukup ya Nah seperti ini Kalau perlu Mau anda besarkan Besarkan saja Oke apa-apa Saya akan besarkan Segini Nah ini segini Besarnya kita atur ya Biar gembar Biar sama Biar gembar Oke Kita besarkan lagi Textnya Oke seperti ini Jadi maksudnya Ini ukuran berapa 14 Kalau ini berapa 12 Ya textnya Saya atur 12 saja Oke Jadi seperti ini Kalau kita klik ini Nanti akan Mengarah ke sini Oke Nah Atau mungkin Bisa kita Arahkan ke sini Juga bisa Tapi disini Saya akan Arahkan dari sini Kalau kita Mau ngeklik Nanti hasilnya Klik disini Masuk kesini Saja Oke Kita Arahkan Tombol ini Oke disini Harusnya tidak ada Tombol back ya Sorry Ini kan Halaman awal ya Selamat datang Kalau kita back Mau back kemana ya Oke ini kita Hapes saja Oke Nah disini Akan mengarah Saya arahkan ke sini Saja Kedua ya Tombol ini Biar aktif ya Saat kita klik Misalkan Disini Saya akan Klik saja Disini Klik Lalu Pilih Pilih Insert Lalu disini Anda pilih Active Anda perhatikan Lalu disini Anda pilih Yang ini Most over Klik saja Slide 1 Ini review Disini kita pilih Next slide saja Langsung Next slide Oke Lalu Tidak ada Settingan apa-apa Disini Langsung saja Heverlink Klik ok Atau Anda ingin menambahkan sound Juga bisa disini Oke Ini ada Sebuah Efek ya Oke Klik ok Selanjutnya Kita masuk ke halaman 2 Nanti kalau kita klik Itu masuk kesini Nah Ke halaman 2 Disini kita membuat Coba tombol lagi Klik snap Pilih Misalnya Tanda panah Oke Ini tanda panah lagi Kesini Kita baru Buat tombol back Nah disini Klik kanan Pilih add text Kita tulis back Oke Kita kecilkan saja Textnya Gunakan text 12 saja Oke Nah Tombolnya kita bisa Ganti ya Warnanya Desainnya Misalkan Mau gunakan yang mana Sanda Misalkan yang ini Kita tempatkan disini Gak apa-apa Oke Selanjutnya kita buat Tanda panah Kesini juga Oke Insert Pilih snap Oke Sorry yang ini ya Tambahkan sini Kita kecilkan Kita samakan Oke Oke Segini Kita tulis next Klik add Pilih next Kita kecilkan Untuk Ini Hurufnya Kita gunakan 12 saja Desainnya Kita ganti Masuk format Kita klik terlebih dahulu Tadi kita samakan saja Gak apa-apa Oke seperti ini Nah Kalau kita tekan back Nanti mengarah ke sini Berarti ya Padahal halaman selamat datang Kita setting Tombol back ini Mengarah ke Belakang Bagaimana caranya Caranya kita klik sini saja Klik pada tombol backnya Lalu kita masuk inside Lalu disini pilih active Lalu anda pilih mouse over Lalu disini anda pilih yang ini Everlink tool Lalu pilih slate Anda mau arahkan kemana Misalkan saya arahkan ke Slate 1 saja disini ya Set pertama Nah ini ya Set pertama Klik ok Lalu Disini mau anda Bisikan audio Audio Jika tidak Tidak ya Lalu klik ok Nah kalau ini Kedepan ya Kesini Ke halaman Slate 3 Oke Kita klik saja Lalu kita pilih Action ya Masih sama action Lalu kita verlink Pilih next slate Ya juga bisa ya Atau pilih langsung dari sini Gak apa-apa Kita arahkan ke sini Lalu klik ok Lalu klik ok saja langsung Nah Selanjutnya kita masuk ke halaman kedua Disini Klik Nah disini kita tambahkan Slate baru lagi Atau bisa anda copy Dari sini Gak apa-apa Kita masuk ke sini Yang ini kita copy saja Kita block semua Untuk mengebloknya Kita klik tangan Tahan pada layar ya Block Kita klik kanan Pilih copy saja Kita paste disini ya Ctrl V Di keyboard Gak apa-apa Nah seperti ini Nah Kita tempat disini Nah disini Saya akan membuat sombat Tombol home ya Disini icon home Masukin set Pilih snap Mungkin icon home Kalau home Ada gak disini Icon rumah Oke kita cari ya Ternyata disini gak ada ya Oh ini Home Jadi fungsi home ini Nanti kita mengarah ke Langsung ke Slate pertama Oke Kita arahkan disini Gak apa Slate Home Yang pertama yang ini Oke Klik ok Nah seperti ini saja Kita ganti warnanya Misalkan Warnanya yang Oke yang ini saja Gak apa-apa Nah ini Kalau next itu Sudah kosong ya Sudah gak ada Jadi kita hapus saja Nextnya Kita hapus Oke Jadi kita back Backnya kembali ke sini Kita atur Back pada tombol ini Slate 3 Klik Masuk insert Pilih aktif Selanjut disini Kita arahkan Ke slide Tugas kelompok ya Berarti ini ya Yang set 2 Klik ok Klik ok Oke seperti ini ya Oke sekarang Saya akan berikan Efek perpindahannya Ini kalau kita lihat Hasilnya kan Seperti ini Oke Nah pindahnya kan jelek ya Langsung pindah halaman Duanya jelek Nah disini Kita masuk Transmission Nah Kita blok Buat halaman pertama Disini Lalu kita pilih Perpindahannya Efeknya Disini Misalkan seperti ini Atau mungkin seperti ini Atau mungkin seperti ini Terserah anda ya Mau memberikan efek Seperti apa Oke Atau mungkin ini Oke Seperti ini saja Selanjutnya pada Efek kedua Disini halaman kedua Saya akan beri efek Disini banyak ya Silahkan Anda gunakan Yang mana Misalkan yang ini Oke Oke Selanjutnya disini Untuk tiganya Saya akan berikan Nah ini Oh ini kurang bagus ya Ini saja Coba Cari yang menurut anda Bagus ya Oke Ini pecah Efek pecah Oke Yang ini saja Gak apa-apa Disini Bisa atur Efek perpindahannya Nah disini Bebas ya Ini efeknya Oke Seperti ini Coba kita preview ya Hasilnya Kita preview Oke On click Ini settingannya On click Biarkan on click saja Klik next Oke Sekarang kita Preview ya Hasilnya Ini sebagai contoh Seperti ini saja Kita preview Kita klik disini Saja langsung Nah ini adalah Hasilnya seperti ini Selamat datang Oke Kita bisa klik next Oke Nah Selanjutnya ini Nama tugas kelompok Misalnya kita mau Backpacknya Bisa Lalu kita klik next Lagi juga bisa Oke Nah misalnya kita klik next Oke Masuk kesini Kembali ke home Klik disini Oke Klik next Oke Kita bisa back Oke Kita klik next Klik next Ini aktif ya Tombolnya Oke Kita ke home Oke Jadi seperti itu Cara membuat Sebuah powerpoint ya Buat Anda yang mau belajar Selamat belajar Caranya sangat mudah sekali ya Sekarang kita tinggal Save saja Misalkan Anda mau Save Agar hasilnya bisa langsung Dibuka otomatis Nah seperti ini Klik file Klik save Pilih browse Anda mau simpan dimana Misalkan Saya akan simpan disini saja Dokumen Nah presentasi ku Saya beri nama seperti itu Lalu powerpoint disini Anda pilih Agar langsung dibuka ya Agar bisa langsung terbuka Anda pilih Powerpoint show ya Di sini ya Klik saja Nah selanjutnya Klik save Oke ini sudah tersimpan Ini kita bisa close Coba kita lihat hasilnya ya Tadi tersimpan di My document Nah ini Kita buka langsung Jadi langsung tampil Nah seperti ini Nah klik next Oke kita tinggal tunggu Nah ini kenal Kasih mona Kelompok Oke Lalu klik next Oke Misalnya kita mau masuk ke home Klik home Oke Jadi caranya seperti itu ya Kalau misalkan mau ke back Oke Oke buat Anda yang mau belajar Selamat belajar Semoga panduan ini bermanfaat Nanti kita belajar lagi ya Ini sampai disini dulu Karena durasinya sudah terlalu panjang Wabila itu Bikul dia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati